Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Pemimpin Bersatu takkan digulingkan UMNO kalau dengar nasihat Dr. M. Pemimpin Bersatu akan kekal dengan jawatan masing-masing jika mereka mendengar nasihat Dr. Mahathir Mohamad, kata seorang pemimpin pusat parti pejuang tanah air pejuang. Menurut ahli majelis eksekutif pusat pejuang, Abu Bakar Yahya, kegagalan mereka mengikut nasihat bakal bekas Perdana Menteri itu menyaksikan seorang demi seorang pemimpin parti berkenaan digulingkan oleh UMNO. Bermula dengan jawatan Menteri Besar Johor, kata Abu Bakar, UMNO kemudian mengetepikan pula Menteri Besar Kedah sebelum diikuti dengan Perak. Akhirnya, jawatan Perdana Menteri dapat kepada UMNO, katanya dalam satu hantaran di media sosial hari ini. Bersatu asalnya merupakan sebahagian daripada komponen Pakatan Harapan dan berjaya mendapat bandat untuk menjadi kerajaan pusat serta hampir semua kerajaan negeri selepas PRU ke-14 lalu. Kejayaan gabungan itu menyaksikan bersatu mengutuai kerajaan Johor, Kedah dan Perak dengan menduduki kerusi Menteri Besar. Bagaimanapun, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membawa parti itu meninggalkan Pakatan Harapan sekaligus menjatuhkan gabungan berkenaan daripada kuasa. Muhyiddin bersama UMNO, BN, dan PAS serta disokong gabungan parti Sarawak membentuk kemudian Perikatan Nasional. Bagaimanapun, perubahan kerajaan itu juga menyaksikan Menteri Besar Johor, Kedah dan Perak digantikan dengan adun UMNO. Muhyiddin sendiri tersingkir dari jawatan Perdana Menteri, hasil gerakan dibuat pemimpin tertinggi UMNO. Sebahagian kecil pemimpin bersatu tidak mengikut langkah Muhyiddin yang mereka menubuhkan parti pejuang dengan Mahathir menjadi pengurusi manakala bekas Menteri Besar Kedah Mukriz Mahathir menjadi Presiden. Abu Bakar sendiri sebelum ini merupakan salah seorang anggota Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Terdahulu Abu Bakar menyentuh cadangan Majelis Pemulihan Negara MPN yang dikemukakan Mahathir bagi mengendangani ancaman COVID-19 serta krisis politik berpanjangan. MPN itu kata Mahathir akan memberikan laporan secara langsung kepada yang dipertuan agung dan akan dibubarkan apabila negara mencapai imuniti kelompok atau sebelum PRU ke-15. Kata Abu Bakar, masih belum terlewat untuk bersatu mengambil langkah yang sepatutnya yaitu mendengar nasihat Mahathir. Jumlah kita dengar cadangan dan nasihat Tun Dr. Mahathir selagi beliau masih ada katanya. Dia kemudian mengakhiri hantaran itu dengan tanda pagar hashtag Resheed Malaysia. Sekian berita, bye-bye.